Hikamah pedang hijau jilid 23. Pengemis pemabuk juga menimbrung sambil terbahak-bahak, hahahaha, Louis Sinting, jangan kau kira si pengemis pasti miskin, melulu cupu-cupuku ini saja tak pernah kuisi dengan sembelarangan arak. Tidak percaya. Buktikan sendiri, di cupu-cupu ini masih ada 10 kati arak Kwi Ciumo, hayolah kita minum 300 cawan, dia lantas membuka tutup cupu-cupu itu dan digoyangkan di hadapan tamunya, bau barum segera menyebar ke udara dan terbukti isi cupunya memang arak wangi kelas 1. Pengemis tuli yang ada di sampingnya tiba-tiba pegang lengan rekannya dan menggoyang tangannya berulang kali sambil unjuk muka murung dan menirukan gaya orang sempoyongan, maksudnya minta pengemis pemabuk jangan minum, sebab kalau minum bisa mabuk lagi. Dengan isyarat tangan pengemis pemabuk memberitahukan kepada pengemis tuli bahwa bukan dia yang akan minum, melainkan hendak mengundang paman Louis untuk minum. Setelah mengetahui maksudnya, pengemis tuli mengangguk, lalu kepada paman Louis ia tuding sini, tulur leher dan melototkan mata, sampai sekian lama ia berbicara dengan bahasa isyarat. Paman Louis tak tahu apa yang dimaksudkan untunglah pengemis pemabuk segera memberi penjelasan, barulah paman Louis tahu bahwa pengemis tuli mengundang tamu-tamunya unluk makan ayam pengemis, semacam masakan khas kaum jembel. Paman Louis terbahak-bahak, sambil mengangguk kepada pengemis tuli, sahutnya, hahaha, jangan khawatir, hari ini kami pasti akan bersantap sampai kenyang begitulah, sambil bergurau mereka menyusuri lorong itu, akhirnya mereka berbelok pada suatu tikungan dan sampailah di suatu tanah pelapang yang luas. Sekeliling adalah tanah persawahan yang tak bertepian, tepat di depan sana adalah sebuah bangunan besar, model bangunan itu mirip sebuah kuil, namun tiada patung pemujaan di situ, mirip pula tempat sembah yang abu keluarga, tapi tidak nampak pula tempat abunya. Halaman luas di depan gedung itu sudah penuh dengan pengemis, ketika melihat Hang Jan Sem Ki datang dengan membawa tamu, mereka lantas menyikir dan berdiri dengan sikap hormat. Setelah melewati halaman pekarangan, mereka masuk ke ruang tengah yang besar, dalam ruangan berduduk puluhan orang pengemis tua yang terbagi menjadi dua kelompok, masing sekelompok duduk di atas lantai, tampaknya mereka termasuk kaum tiang lo yang berkedudukan tinggi. Di dinding tepat ruangan tergantung sebuah lukis yang besar, lukisan itu menggambarkan seorang pengemis tua yang berbaju tambal sulam, bermuka kecil, beralis panjang dan berambut kaku seperti duri landak, meskipun duduk bersila, namun wajahnya berwibawa. Di atas lukian itu tertera beberapa huruf yang berbunyi, cikal bakal perkumpulan Tiong Ciusin Keteng Tiautong di bawah tertera pula tulisan yang berbunyi, dipersembabkan oleh murid Ketang Angkatan Kedua, Tan Cing Biao Jiu Cepetik. Memang tak malu orang yang bernama Cepetik itu berjuluk Tan Cing Biao Jiu Atsub pelukis lung, sebab dilihat dari lukisannya yang setinggi beberapa kaki itu memang sangat hidup dan sedap dipandang, bisa diketahui bahwa kepandaian melukis nfa amat sempurna. Di depan lukisan itu terdapat meja sembahyangan dan teratur sesajian bebuahan, asap dupa menyelimuti udara dan menambah hikmatnya suasana. Di kedua sisi meja sembahyangan itu masing-masing berdudukan luk Kong Cu yang terkenal romantis serta Tuan Hang Kong Cu yang susah dicari jejaknya, dari tingkat kedudukan mereka rupanya kedua Kong Cu ini menempati kursi utama. Hal ini membuat Tian Pek melenggong, apa Iagi dilihatnya pula seorang nona cantik di samping Tuan Hang Kong Cu sedang memandangnya lekat. Ia tambah melongo kiranya nona cantik itu bukan lain ialah Wan Ji yang jatuh cinta padanya itu. Tergetar perasaan Tian Pek, timbul perasaan aneh demi menyaksikan Wan Ji duduk di samping Tuan Hang Kong Cu perasaan aneh yang belum pernah dialami sebelumnya. Wan Ji lincah dan polos, dia mencintai Tian Pek adalah omong kosong jika dibilang Tian Pek tidak tahu. Tapi oleh pelbagai pihak, akhirnya ia dijodohkan kepada Bu Yung Hong, Enci Wan Ji sendiri, tentu saja sejak itu Tian Pek terpaksa memendam cinta Wan Ji itu dilubuk hatinya. Walaupun demikian, ketika menyaksikan nona itu duduk di samping Tuan Hang Kong Cu, serta merta timbul perasaan cemburu dalam hati Tian Pek, inilah penyakit umum setiap lelaki, tidak terkecuali jago muda itu. Untunglah Tian Pek masih memiliki kemampuan orang lain, segera terpikir olehnya bahwa Wan Ji memang setimpal kalau dijodohkan kepada Tuan Hang Kong Cu, apabila kedua orang itu dapat hidup berbahagia, bukankah sama juga dengan mengurangi kepusingan sendiri menghadapi urusan perempuan. Di pihak lain, Tuan Hang Kong Cu sendiri pun tertegun, rupanya ia tak menduga Tian Pek berakal muncul di situ. Berbeda dengan An Lok Kong Cu yang periang dan berhati terbuka, lantaran dia berambisi merajai dunia persilatan, tujuannya bergaul memang untuk mengumpulkan pembantu yang kuat, Ia pun tahu Tian Pek adalah jago yang luar biasa, sejak mula ia sudah berminat menarik pemuda ini ke pihaknya, maka mahat kemurculan Tian Pek, dia lantas bangkit dan maju ke muka, ia pegang tangan Tian Pek dan berkata dengan hangat, Saudara Tian, sama sekali tak kusangka kita akan berjumpa di sini, selamat bertemu. Selamat bertemu dalam pada itu Han Ji juga berbangkit dan memberi hormat kepada Paman Lui serta Anci-nya. Paman Lui agak melongo setelah tahu penyelenggara pertemuan besar kaum pengemis ini adalah keturunan kedua pemuka persilatan, lebih-lebih tak mengerah Wan Ji bisa muncul lebih dulu di sini. Wan Ji ia lantas menegur, kenapa kau berada di sini Wan Ji tertawa, sahutnya, keponakan datang kemari karena diundang sebagai tamu ketika berbicara matanya mengerling sekejap ke arah Tian Pek. Sebodoh-bodoh pemuda itu, ia pun tahu Wan Ji sedang menjelaskan kepadanya bahwa bukan datang bersama-sama Tuan Hang Kong Chu. Hang Jan Sam Kau lantas memperkenalkan tamu-tamunya kepada kawan jago yang hadir, saat itulah Paman Lui teringat akan sesuatu. Beberapa tahun berselang tersiar berita di dunia persilatan bahwa Ching Tiok Siu, kakek bambu hijau, ketua perkumpulun pengemis yang dulu, Entah apa sebabnya telah menyerahkan pucuk pimpinan perkumpulunnya kepada Tuan Hang Kong Chu ini setelah melihat kecepatan di depan mata ini ia baru yakin berita tersebut ternyata memang benar. Teringat akan soal ini, tanpa terasa Paman Lui mengamati Tuan Hang Kong Chu beberapa kejap. Jago tua ini ingin tahu, keistimewaan apakah yang dimiliki pemuda yang tumpak lemah lembut itu, sehingga dapat menarik perhatian Ching Tiok Siu dan dibebani tugas untuk memimpin perkumpulan pengemis yang tak terhitung jumlah anggotanya itu. Apakah yang terlihat kemudian telah mengecewakan Paman Lui, ia lihat meskipun Tuan Hang Kong Chu duduk di kursi utama, namun hatinya tak tenang, matanya jelilatan ke kiri kanan, duduknya tak tenang dan gelisah tampaknya. Tampangnya memang tampan, namun sedikit pun tak ada wibawa sebagai seorang pernimpin besar. Ai, bagaimana dengan Ching Tiok Siu itu pikir Paman Lui sambil menghela nafas, mengapa mencari ahliwan sebegini jelek titik? Sementara Paman Lui masih melamun, tiba-tiba Tuan Hang Kong Chu berkata sambil bekerut dahi, Aneh, kenapa sampai sekarang orang yang kita undang belum kunjung tiba-baik Hang Jan Seng Kau maupun kawanan pengemis berusia lanjut itu, semuanya mengunjuk wajah gelisah dan cemas, terdengar pengemis sinting menyahut, Tuan Chu sekalian telah menyampaikan semua unsengan ke alamat yang benar, malahan dari mereka pun sudah mendapat balasan. Aneh, sungguh aneh sekali, kenapa sampai waktunya belum datang juga jangan-jangan terjadi sesuatu di luar dugaan ujar pengemis pemabuk dengan wajah seriwa, saat ini ia kelihatan segar dan sama sekali tak terpengaruh oleh arak. Ah, jangan-jangan si pengirim surat kita kurang rapat menjaga rahasia sehingga ketahuan orang dan mereka turun tangan lebih dulu. Kata An Lok Kong Chu sambil mencenghantam paha sesediri dengan kitab bututnya. Sebelum An Lok Kong Chu melanjutkan kata-katanya, mendadak Tuan Hang Kong Chu mengerling ke arahnya dan memberi kode, melihat kode itu An Satu Oke Kong Chu segera membungkam kembali. Jilop Yau Tau bukan anak kemarin sore, melihat sikap orang-orang ini, dia lantas menyikut tubuh Paman Lui sendiri pun sudah merasakan keganjilan itu, ia tahu baik kedua Kong Chu itu maupun para pengemis dari Kepang hakikatnya tidak ingin menerima mereka sebagai tamu. Sebagai seorang jago yang gagah perkasa, tentu saja Paman Lui tak tahan menghadapi sikap dingin tersebut. Ia lantas berbangkit dan berseru, kalau perkumpulan pengemis sedang menghadapi urusan, biarlah kami mohon diri saja, habis berkata lantas berpaling kepada Jilop Yau Tau, Tai Pek, Sianggi, Tian Pek serta Bu Yung Hang dan berkata, hayo kita pergi tanpa menunggu lagi ia putar badan dan berlalu lebih dulu dan situ. Paman Lui, aku pun ikut pergi. Tiba-tiba Wan Jai berseru sambil berbangkit. Cepatan Lok Kong Chu berbangkit dan mengalangi kepergian mereka, katanya, Lui Tai Hiap, Saudara Tian, duduklah sebentar, masih ada persoalan yang hendak kami rundingkan. Hang Jan Sam Kau juga berusaha menahan kepergian Paman Lui. Tapi sesuai watak Paman Lui yang keras, sekali bilang pergi siapapun tak bisa menahannya lagi tiba-tiba si pengemis pemabuk berseru dengan mata melotot, mau pergi boleh saja, tentunya kalian tidak keberatan mencicipi dulu dua ekor ayam pengemis dan satu cukpu arak mota icio milikku ini setan arak, maksud baikmu ku terima di dalam hati saja, kesempatan kan masih banyak, lain kali saja tampik Paman Lui, dengan langkah lebar ia menuju ke pintu luar. Cepat si pengemis sinting melayang ke depan pintu dan mengadang jalan pergi Paman Lui, dengan lagak marah bentaknya, Lui sinting jadi kau tak pandang sebelah matuk kepada kami tiga pengemis tua. Heheh bila demi kalian tiga pengemis tua sekalipun kedua ketiaku ditusuk pisau, jika aku Lui Cheng Wan berkerudahi, anggap saja bukan seorang lelaki, akan tetapi titik HMM tiba-tiba Paman Lui mendengus dingin dan menambahkan, kalau suruh orang Siliu duduk di bangku dingin dan menghadapi muka masam anak muda dan semuanya itu hanya untuk meneguk dua-tiga cawan arakmu, huh, lebih baik ku pergi saja dari sini. Hang Jin Sam kau menjadi serba salah, mereka melirik sekejap ke arah Toan Hang Kong Chu yang duduk di kursi utama, mereka tahu kesombongan Toan Hang Kong Chu telah membuat Paman Lui tak senang hati. Walaupun demikian, mereka bertiga tak mampu berbuat apa-apa, sebab bagaimanapun Toan Hang Kong Chu adalah siang bunjin mereka, sekalipun kedudukan Hang Jin Sam kau amat tinggi, sudah tentu mereka tak dapat menegur ketuanya dengan begitu saja, untuk sesaat mereka jadi tertegun sendiri. Toan Hang Kong Chu sejak tadi diam saja, tiba-tiba ia berkata, mau datang boleh datang, mau pergi biarkan pergi. Kaum pendekar di daratan Tionggoan banyaknya tak terhitung, tambah beberapa orang tak terlampau banyak, berkurang sedikit juga tak menjadi soal, kenapa kita mesti menahan orang dengan paksa dengan gusar Paman Lui berpaling, sambil tertawa dingin serunya, hehehe, tolong tanya, manusia siamacam apakah yang bisa dikatakan sebagai kaum pendekar dari daratan Tionggoan yang diikuti berkata dengan ada ketus, HMM, tampaknya kita harus tetap tinggal di sini, ingin sekaliku saksikan manusia macam apakah yang dianggap sebagai kaum pendekar dari daratan Tionggoan, jangankan orang lain, Jilop Yau Tau YNG paling sabar pun merasa gemas. Sebagai jago silat yang tiap hari bergelimpangan di ujung golok, pada hakikatnya yang mereka cari hanyalah soal nama, dan sekarang Tuan Hang Kong Chu mengucapkan kata-kata sama sekali tak pandang sebelah metu kepada mereka, tak heran kalau mereka jadi naik darah. Padahal dengan kedudukan Tuan Hang Kong Chu sekarang, tidak semestinya ia bersikap begitu picik dan berjiwa sempit, sebagai seorang Beng Chu yang diangkat lantaran dia adalah ketua Kepang yang besar, dalam usaha menentang penjajahan Lem Hei Bun di daratan Tionggoan, mestinya ia memperlakukan sopan tiap jago yang berkumpul, sebab tujuannya menyebar bulim tiap, surat undangan bulim, ialah mengumpulkan kekuatan untuk menyelamatkan dunia persilatan. Apa mau dikata, hatinya telah dibakar lebih dulu oleh perasa cemburu, tidaklah heran kalau sikap maupun ucapannya tadi sedemikian ketus dan tak sedap didengar. Soalnya secara diam-diam ia mencintai Wan Ji, namun setiap ada kesempatan untuk berkumpul dengan nona idamannya ini, kesempatan tersebut selalu dirusak oleh kehadiran Tian Pek, hal ini membuatnya dendam dan cemburu terhadap saingan cinta ini tatkala Lam He Bun menyerang dan menjajah daratan Tionggoan, pada kesempatan yang baik ini ia terpilih sebagai bulim Beng Cu yang akan memimpin umat persilatan untuk menentang kehadiran Lam He Bun terlepas dari berhasil atau tidaknya perjuangan itu, dengan usianya yang semudah itu ternyata dapat menduduki kursi paling tinggi di dunia persilatan, sedikit banyak kejadian ini merupakan kebanggaan baginya. Selagi usahanya mencapai puncaknya, secara kebetulan ia bertemu dengan Wan Ji, dengan segala bujuk rafu akhirnya ia berhasil mengundang Wan Ji untuk menghadiri pertemuan ini, maksudnya agar nona itu menyaksikan kegagahan serta wibawanya di depan umum, kemudian akan mencari kesempatan untuk meminang nona itu agar menjadi istrinya. Apa mau dikata, sebelum kawanan jago persilatan yang diundang berdatangan dan sebelum upacara pengangkatan sumpah dimulai, Tian Pek dan Seman Lui sekalian keburu tiba lebih dulu. Mendingan kalau mereka cuma hadir, ternyata Wan Ji segera mengalihkan kerlingan matanya ke tubuh Tian Pek, hal ini membuat Toan Hang Kongcu merasa kepalanya seperti diguyur air dingin, rasa cemburunya kontan berkobar. Sebab itulah ia jadi kehilangan wibawa sebagai seorang bengcu, malahan sikap dan ucapannya lantas menyinggung perasaan orang lain. An Lok Kongcu lebih pandai begaul, ia merasakan gelagat yang tidak mengenakan, ia khawatir kedua belah pihak jadi sama ngotot sehingga bukan saja gagal untuk mempersatukan umat persilatan, malahan bibit permusuhan bisa terikat lebih dalam cepat ia maju ke depan dan berkata, aku minta jangan kalian ribut dan cocok hanya karena soal sepele, bicara sebenarnya, kali ini Xiao Te dan Toan Hang Kongcu sengaja mengundang para pahlawan untuk berkumpul di sini adalah karena ada persoalan yang gawat dan besar sekali pengaruhnya bagi mati hidup dunia persilatan kita. An Lok Kongcu bukan saja sudah menjadi penengah untuk mendamaikan kedua pihak yang berselisih, ia pun telah meningkatkan kedudukannya sendiri di mata orang. Tak kala melihat semua orang telah pusatkan perhatian untuk mendengarkan perkataannya, tanpa terasa timbul rasa bangganya. Dengan tenang ia lantas menyambung pula, pembantaian serta perbuatan keji orang-orang Leng He Bun setelah menginjakan kakinya di sini telah membuat banjir darah-darah Tionggoan, itulah sebabnya kami Bulim Sukongcu sengaja mengundang kawan-kawan dari tujuh aliran besar serta rekan-rekan dari pelbagai daerah untuk berkumpul di sini dan merundingkan masalah ini, tujuan yang terutama tentu saja untuk mengusir orang-orang Leng He Bun, selain itu kita juga akan membalas dendam bagi rekan-rekan persilatan yang telah menjadi korban, kedua untuk menegakkan kembali kewibawaan umat persilatan yang kini telah porak-poranda. Baru seja An Lok Kongcu berkata sampai di sini, tiba-tiba Toan Hang Kongcu berdehem dan menimbrung, selaku ketua perkumpulan kaum pengemis aku akan memimpin operasi pembalasan dendam ini ucapan yang sombong dan tak kabur, sungguh tiada ubahnya seperti anak kecil yang tak tahu diri kontan air muka An Lok Kongcu berubah, bahkan Hang Jan Seng K sebagai tiang lo perkumpulan pengemis pun tampak melenggong mendengar ucapan itu. Hanya sejenak An Lok Kongcu lantas tenang kembali, ia tertawa dan menyahut, benar, dewasa ini memang Toan Hong Kongcu yang memimpin perkumpulan ini, tapi setelah kawan-kawan dari pelbagai daerah berkumpul semua di sini seperti yang direncanakan, tentu saja akan diadakan perombakan kembali susunan kepemimpinan, ucapan ini tiada ubahnya telah mengurangi bobot Toan Hong Kongcu. Dengan wajah tak senang Toan Hong Kongcu lantas berpaling dan menegur, E.E.H., Saudara In Ceng, kenapa kau berkata begitu? Bukankah sebelumnya kita sudah merundingkan persoalan ini masak-masak An Lok Kongcu tertawa dan menyaut? Yang kita bicarakan kan keadaan dewasa ini, Andai kata kawan-kawan dari pelbagai daerah sudah berkumpul dan di antara mereka terdapat tokoh yang memiliki kemampuan serta kewibawaan yang melebih saudara Sugong, tentu saja kita akan melakukan pemilihan kembali walaupun kedua Kongcu itu cuma saling berdebat, tapi bagi pendengaran Paman Lui yang berpengalaman, ia lantas dapat merabah ada hal-hal yang kurang beres di antara mereka. Segera ia tertawa dan berkata, Hahaha, kalau begitu pertemuan ini pastilah suatu pertemuan besar yang jarang dijumpai, setelah orang si Lui di sini, sepantasnya pertemuan besar ini tak boleh kulewatkan dengan begitu saja. Saudara Ji dan dua saudara Taipel, bagaimana pendapat kalian ya? Pertemuan besar yang jarang ditemui ini tak boleh dilewatkan dengan begitu saja, kita harus ikut menghadirinya sahut Ji Lepiao Tau dan Tai Pek Siang Gi berbareng. Paman Lui berpaling pula kepada Tian Pek, Bu Yung Hang dan Wan Ji, tanyanya pula, Tian Hian Tit, bagaimana pendapat kalian sebagai angkatan yang lebih muda? Tentu saja Tian Pek, Bu Yung Hang dan Wan Ji tak berani mengomentari apa-apa, mereka pun setuju saja. Maka sambil terbahak-bahak Paman Lui berpaling kepada Hang Jan Sem K dan berkata, Hahaha, asal perkumpulan kalian tidak mengusir tamu, tentu saja kami bersedia tetap tinggal di sini. Sementara itu Hang Jan Sem K sedang dibuat kikuk oleh sikap ketua mudanya yang tak berpus, mendengar ucapan tersebut mereka pun lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, sahutnya, bagus, nanti kami tiga pengemis tua pasti akan menjamu kau Lui Sinting untuk menikmati Kyaung Hun To Acai, sayur lengkap kaum pengemis habis bicara, mereka lantas memerintahkan anak buahnya menyiapkan hidangan. Jilop Yau Tau ikut terbahak-bahak katanya, aku sudah mengarungi utara maupun selatan sungai besar, sudah ku cicipi sayur kanton, sudah pula ku cicipi masakan sujuan, tapi belum pernah rasakan masakan sayur lengkap kaum pengemis, hahaha, bukan saja maca akan terbuka, perut pun akan ikut puas, si Hoat Jain dari Tai Pek, sianggi melotot dan berseru, Jilop Yau Tau, kau jangan bicara senaknya, kapan orang lain mengundang kau makan? Yang diundang pengemis-pengemis itu kan cuma Tian Hu Chiang Lui Tai Hiap seorang pengemis Sinting Cohli yang cepat menimberung, eeha, sebetulnya kau orang hidup mati atau orang mati yang hidup? Aku si pengemis tua tak bisa membedakan dengan jelas mana kakaknya dan adiknya. Ah, sudahlah, kalau mengundang tentu saja semuanya ku undang, memangnya kami menganggap kalian ini orang mampu sungguh-sungguh sejenak kemudian, berpuluh pengemis masuk ke dalam ruangan, ada yang membawa nasi, ada yang membawa sayur, hanya sekejap sepuluh meja sayur lengkap kaum pengemis telah dihidangkan. Kesepuluh meja ini dihidangkan di dalam ruangan, sedangkan meja perjamuan di luar halaman sukarlah dihitung. Buat Paman Lui, Jilop Yau Tau dan Tai Pek, sianggi yang berpengalaman, apa yang mereka lihat tidaklah mengherankan, tapi Tian Pek, belum lama berkelana, Bu Yung Hang dan Wan Ji adalah anak pingitan mereka heran pada perjamuan besar kaum pengemis yang luar biasa ini. Sayur lengkap kaum pengemis yang dimaksudkan Hong Jan Semke tadi memang hidangan yang lain daripada yang lain. Pada setiap meja dihidangkan delapan piring dan delapan mangkuk yang terdiri dari masakan ayam, itik, ikan dan daging. Tapi yang aneh ialah di tengah meja terdapat pula sebuah baki tembaga yang digosok mengkilap, dalam baki itu terdapat gundukan benda yang tidak diketahui apa isinya pula tak diketahui bagaimana caranya menyikat santapan yang mirip dengan gumpalan tanah lumpur itu. Sementara hidangan disiapkan, beberapa kelompok jago perselatan hadir pula di sana. Orang yang datang lebih duluan adalah Xiang Lin Kong Chu beserta Kang Lam Tiet Bi Jin Kim Chai Hong, mereka memimpin belasan jago tangguh di antaranya terdapat pula Kim Hu Siang Tiatui, sepasang pengawar baja dari Istana Kim. Baju Asia Tiat Ihsenih yang merupakan alat melayang bagi Tiat Ihwipeng, Raja Wali Sakti bersayap baja, Patian Ho masih tetap dikenakan tapi lengan kirinya terkulai lemas ke bawah, agaknya lengan kirinya itu sudah cacat dan tak dapat dipakai lagi. Tiat Pitu Liong, Naga Bungkuk berpunggung baja, Kong Suncoh sendiri berwajah pucat, Punggung bajanya yang tersohor itu masih dibalut dengan kain putih, tampaknya luka bekas tusukan di punggungnya belum sembuh benar-benar. Sementara itu rombongan kedua adalah Leng Hang Kong Chu Buyung sengiap dengan 5-6 orang jagonya, di antaranya terdapat kakek berambut panjang yang dipanggil Hek Lian Senkok oleh Leng Hang Kong Chu. Orang itu bernama Mo Gwe Asin Kun, pendekar sakti dari luar gurun, Hek Lian Ing, jago liha yang pernah melukai si pengemis pemabuk dengan ilmu jari Tan Chi Sintong. Tian Ya Ong Seng, manusia latah dari ujung langit, Tio Ki Ucu tampar hadir juga, ditinjau dari sorot matanya yang tajam serta muknya yang merah, jelas cutukan ilmu Sohun Chi Si Nenek berambut putih, yaitu salah satu di antara Hei Gwe Asin Set, tak sampai mencelakainya. Rombongan ketiga dipimpin oleh Ho An Soh Ing yang gemar berdandan sebagai laki-laki itu, yang ikut hadir hanya Kim Si Ji Gi, dua bersaudara dari keluarga Kim, sedangkan ketiga bersaudara Ho An Si Sen Kiam tak tampak batang hidungnya. Selain itu hadir pula anak murid perguruan Ho At Ho Alam Cong yang terdiri dari Ngo Im Leong Chi U, Tangan Sakti Pancaswara, Siao Tong serta Jit Poh Tui Hun, tujuh langkah pencabut nyawa, Po An Kui. Anak murid Siao Lim De yang terdiri dari Sien Kun Tah Ching, Pukulan Sakti Penghantam Sumur, Po In Hui serta Ha O Bok Chun Chia, Kepala Ruangan Lohontong, lalu hadir pula Butong Sem Tu dari Butong Pai, Kha O Tong Su Cho, Empat Manusia Jelek, dari Kong Tong Paf, Tiam Cong Siang Kiam dan Gunung Tiam Cong beserta Tian San Ito, Bangao Sakti dari Tian San, Chiang Beng yang mewakili perguruan Kun Lun Pei. Kecuali wakil dari Gobi Pei yang belum nampak hadir, hampir seluruh jago lihai ketujuh aliran persilatin telah hadir semua, dari sini dapat diketahui himpunan kekuatan kawanan jago yang hadir ini pun cukup kuat. Paman Lui, Tian Pe, dan lain-lain menanyakan lebih dulu keadaan Leng Hong Kong Puh, setelah mengetahui semuanya baik-baik, mereka pun berlega hati. Kebanyakan tamu yang hadir ini adalah jago-jago persilatan yang tidak terikat oleh adat, mereka makan minum sepuasnya takaran minum si pengemis pemabuk, Paman Lui Dautiat Piculiong paling kuat hampir boleh dibilang setiap cawan begitu dituang lantas diminum habis dalam waktu singkat peluhan kali arak Kui Chiumotai simpanan si pengemis pemabuk sudah terminum habis. Setelah dipengaruhi alkohol, jago persilatan ini mulai membual tentang kekosenan sendiri, ada yang menyinggung perbuatan orang-orang Leng He Bun yang kejam, rata-rata mereka mengepal tinju dan siap mengadu kekuatan dengan musuh. Di antara orang banyak hanya Tian Pek sendiri yang masih tetap sadar sebab ia paling sedikit minum arak, ia pun satu-satunya orang yang paling tahu akan keselihayan orang-orang Leng He Bun, pemuda itu berpikir, Mu In Sin Ji U Siang Cong Tian. Hiat Siang HW L Yong Ye Au Pengkunder Tato Kiam Leng Coa Gihun Lam adalah jago-jago berilmu tinggi, mereka pun mati di tangan jago-jago Leng He Bun, kalau beberapa orang ini pun ingin coba-coba hanya akan mengantar kematian belaka, Benyung Hang dan Wan Ji Sma sekali tidak minum arak, mereka hanya tertarik oleh gumpalan lumpur kuning di tengah baki tembaga, mereka heran bagaimana caranya melahap hidangan tersebut. Sudah tentu mereka malu untuk mulai dulu, sesudah melihat orang lain cengetuk lumpur kuning itu hingga retak, dari dalam bungkusan lumpur itu muncul daging ayam yang harum semerbat, barulah mereka tahu isi lumpur kuning itu ternyata tak lain adalah seekor ayam yang masih utuh. Seperti juga orang lain, mereka berdua lantas mengetuk lumpur kering itu dan mencicipi daging ayam fa, ternyata empuk, wangi dan lezat sekali, belum pernah mereka cicipi hidangan selezat itu. Wan Ji yang polos segera berseru, aduh cici, enak benar daging ayam ini. Bagaimana ya kira membuatnya nona makanlah rada banyak kata si pengemis Sinting sambil tertawa, inilah yang dinamakan ayam pengemis, hidangan khas perkumpulan kami, tak mungkin dapat kau temukan di rumah makan seluruh negeri Wan Jim Chan Cibir tak percaya, melihat itu pengemis pemabuk meneguk secawan arak, lalu berkata, nona, jangan kau meremahkan hidangan ayam pengemis ini, sengaja belajar pun tiada gurunya, biarlah kau beri kursus kilat padamu, setiba di rumah boleh kau mengolahnya sendiri, ia menggulung lengan bajunya, kemudian melanjutkan, semua orang bilang jadi pengemis tak usah memakai model, padahal untuk mencuri ayam pun harus memakai segenggam beras. Nih, comotlah segenggam beras, lalu periksalah ayam siapa yang berkeliaran di jalan, tengok dulu ke kiri dan ke kanan apakah ada yang mengawasimu, kalau sudah aman, letakkan beras di telapak tangan dan berikan kepada ayam itu, tapi ingat jangankah sebar beras itu di tanah, hanya pencuri bodoh yang menyebarkan berasnya ke tanah. Pernah mendengar petepatah yang mengatakan, gagal mencuri ayam malah hilang segenggam beras? Nah, ucapan itu khusus ditujukan buat pencuri-pencuri goblok, semua orang bergelak tertawa mendengar banyolan itu, suasawa jadi ramai. Esh, jangan tertawa dulu, jangan tertawa dulu kata si pengemis pemabuk. Wanji diam saja dan menahan rasa gelinya. Bila ayam itu menotol beras di tanganmu, cepatlah sambar leher ayam tadi dan kempit kepala ayam itu di bawah sayapnya, tanggung ayam itu takkan bersuara lagi, sambung si pengemis pemabuk lebih jauh setiba di tempat yang tak ada orang, bungkuslah ayam itu dengan lumpur, kemudian kumpulkan ranting kayu dan daun kering untuk memanggang ayam tadi, kurang lebih setanakan nasi kemudian ketuklah lumpur yang sudah kering itu sampai pecah, dan kau pun bisa menikmati ayam pengemis seperti yang dihidangkan di depanmu sekarang jadi bulunya tidak dicabuti dulu tanya Wanji dengan terbelalak. Tidak perlu jawab pengemis pemabuk juga tidak disembelih, tidak, tidak dicuci tak ada waktu lantas isi perut tayam itu tanda tanya tentu saja ikut tertanggang di dalamnya kontan saja Wanji berseru, wah, jijik hahaha, kalau takut jijik, tidaklah cocok untuk menjadi pengemis, sahup pengemis pemabuk dengan terbahak-bahak. Gelak tertawa keras kembali bergemuruh tiba-tiba Toan Hong Kong Chu bangkit berdiri, kemudian berseru dengan lantang, tenang, tenang. Harap tenang semuanya semua orang berhenti tertawa dan alihkan perhatiannya ke arah pemuda itu, senentara Toan Hong Kong Chu sendiri sengaja memandang jauh keluar sana. Waktu itu malam sudah tiba, bintang bertaburan di angkasa perjamuan kaum pengemis di halaman luar sudah bubar setian banfak pengemis yang mula-mula berkumpul di situ kini entah sudah pergi kemana. Yang tertinggal hanya dua-tiga orang pengemis bertongkat hambu hijau yang mondar-mandir melakukan perondaan. Toan Hong Kong Chu alihkan kembali tetapannya ke dalam ruangan, dengan lagak secorang Beng Chu ia berkata, hari ini sengaja kuundang kehadiran Anda, berkat kesudian Anda sekalian jauh-jauh datang kemari, kejadian ini sungguh suatu kebanggaan bagiku dan juga kebanggaan bagi perkumpulan pengemis kami, tiba-tiba Tian Pek mendengus, jari tangannya dicelupkan ke dalam cawan arak, lalu menjelentik beberapa kali ke depan. Desing angin tajam memecah angkasa mengejutkan orang, menyusul di luar berkumandang suara dengusan tertahan disertai suara benturan keras. Tian Pek sekarang sudah menguasai isi sekut Tiaung Hun Tian Hut Pit Kip, tenaga dalamnya mendapat kemajuan pesat, sekalipun ia cuma mencelupkan jarinya ke dalam cawan arak, lalu menjentikan tetesan arak itu dengan ilmu Tan Sui Seng Wan, butiran air menjadi peluru, tapi serangan itu membawa desing angin tajam yang menderu-deru, kontan saja semua orang yang hadir dibuat tertegun bercampur tagum. Setelah butiran arak itu menyambar keluar ruang au, menyusul terdengar dengusan berat, suasana dalam ruangan lantas jadi gaduh. Serta bertasi pengemis pemabuk dan pengemis sinting meluncur keluar, di luar jendela terdengar suara gemeruh keras, menyusul terdengar suara bentakan gusar pengemis pemabuk serta pengemis sinting, Sobat, siapa kau dan datang dari mana? Berani amat menerbitkan keonaran di tempat orang-orang miskin ini seorang lantas bergelak tertawa, suaranya keras, melengking dingin, hehehe, daratan Tionggoan sekarang sudah menjadi jajahan orang, apakah kalian yang suka makan sayur sisa orang lain ini berani bertingkah lagi mendengar ucapan itu, serem tak semua orang ikut melayang keluar di bawah cahaya bintang dan rembulan, tertampaklah empat orang kakek berdiri bersejajar di depan Hang Jan Samkai. Orang pertama berdandan orang mongol, berjubah hijau, selempang merah dan bersepatu kulit kerbau yang besar, alisnya tebal, matanya bengis dan membawa tasdih. Orang kedua tinggi besar, cambang memenuhi wajahnya, kepala botak mengkilap, ia memakai jubah panjang dan longgar. Orang ketiga adalah kakek hitam kurus kering, pendek lagi agak bungkuk, batok kepalanya agak kecil tapi sepasang telinganya kelewat besar, ia memakai baju warna abu-abu. Potongan badan begini persis seperti tikus wirok di dalam gudang. Tepat di atas jidat kakek bertampang tikus ini tumbuh sebuah uci-uci besar, entah tonjolan daging itu sudah ada semenjak lahir atau baru saja benjut kebentur pinggiran pintu. Sedangkan orang yang terakhir mirip mayat hidup, berhidung seperti paru elang, metu jeling dan mukanya pucat menyeramkam, berdiri kaku bagaikan tonggak, sama sekali tidak berbau hidup. Keempat orang ini bukan saja bertampang jelek, aneh dan menyeramkan, bahkan perkataan mereka sombong, sikap angkuh, dan lagi sorot matanya rata-rata tajam seperti mata pisau, jelas mereka jago-jago silat berilmu tinggi. Sewaktu menyambar keluar jendela tadi, pengemis pemabuk dan pengemis sinting telah merasakan kelihayan angin pukulan lawan terasa betapa kuatnya tenaga pukulan orang-orang itu sehingga darah di dalam rongga dada bergolak, untung bala bantuan segera datang sehingga mereka tak perlu khawatir segera pengemis sinting berkata sambil terbahak-bahak, hahaha, sobat, kalau kedatangan kalian khusus untuk mencari kaum pengemis seperti kami, apa salahnya kalau sebutkan dulu nama-nama kalian, agar kami orang-orang miskin mendapat tahu siapakah tamu kami ini. Dengan tatapan menghina kakek tinggi besar yang bercambang itu melirik si pengemis sinting, sahutnya, huh cuma kami berempas saja tidak kenal, dari sini sudah terbukti kalian pengemis-pengemis sialan cuma katak-katak di dalam sumur belaka baik katak di dalam sumur atau katak di lautan, paling penting sebutkan dulu nama kalian, atau barangkali nama kalian terlampau jelek sehingga malu untuk disebutkan ejek pengemis pemabuk. Ejekan itu kontan menggusarkan kakek kurus jangkung yang berwajah seram, dengan pancaran sinar matuk ke hijau-hijauan ia tertawa dingin, katanya, hehehe, ketahuilah, nama kami berempat tak akan diberitahukan kepada orang hidup, pada saat kalian mengetahui siapa kami berempat, ketika itulah nyawa kalian akan melayang ke akhirat teh, hati-hati kalau bicara, angin malam terlalu keras, awas lidah kesel oejek pengemis sinting dan pengemis pemabuk berbareng. Kakek jangkung kurus dengan wajah seram itu mendadak memotong, cilong ni ya cieng, elang dari oong ni imsan cilong, serigala dari imsan sambung si kakek tinggi besar dan bercambang. Tai Cong Ciju, tikus dari gudang, seru kakek kurus kecil bermuka hitam, sahmo cihu, rase dan gulun pasir. Akhirnya si kakek berdan dan mongol juga berseru. Hahaha, setelah ngibul setengah harian, tak taunya yang datang hanya sebangsa tikus dan serigala belaka ejek pengemis sinting sambil terbahak-bahak. Baru saja pengemis itu habis berkata, kakek kecil kurus atau si tikus, mementangkan pelingannya lebar-lebar, kemudian menghard, kerbusuk, rupanya kah sudah bosan hidup, telapak tangannya lantas terangkat, secepat kilat ia membacok kening musuh, Bagus seru pengemis sinting, dengan jurus Kiao Hua Su Hong, empat penjuru pengemis, dia sambut serangan itu dengan kekerasan. Plak-plak terjadi bentrokan nyaring, pengemis sinting tergetar mundur lima langkah. Melihat kejadian itu semua orang terperanjat. Berbicara tenaga dalam si pengemis sinting sebagai salah seorang tiang lho perkumpulan pengemis, kemampuannya pasti dapat diandalkan, tapi sekarang hanya satu gebrakan saja ia telah tergetar mundur oleh kakek kurus kecil itu, ketika keempat kakek aneh dan jelek itu menyebutkan nama masing-masing tadi, kawanan jago muda masih tak seberapa kaget sebab mereka tidak tahu kelihayan orang-orang itu, tapi jago golongan tua kontan terkesiap demi mendengar nama-nama tadi. Meskipun selama 2-30 tahun belakangan ini nama keempat orang kakek itu tak pernah kedengaran lagi, namun 30 tahun yang lalu mereka adalah jago-jago golongan hitam yang tersohor dan sempat menggemparkan seluruh dunia persilatan bukan saja ilmu silat mereka lihai, oleh karena berasal dari luar daratan, aliran kungfu mereka pun berbeda dengan aliran kungfu di daratan Tiorgoan, siapapun tak tahu asal-usul perguruan mereka, tapi karena perbuatan mereka yang kejam dan buas, setiap kali muncul lantas menggemparkan, maka orang lantas menyebut mereka sehagai hektusuhyong, empat manusia buas dari golongan hitam. Kemudian karena perbuatan mereka semakin sewenang-wenang, bukan saja merampok, membunuh juga memperkosa, orang persilatan jadi marah sekali, kawanan jago dari golongan putih lantas bersatu padu untuk menumpas iblis-iblis ini. Akhirnya dalam suatu pertarungan berdarah di puncak Hang San, keempat iblis ini berhasil diusir pergi dari Tionggoan. Mengingat kejahatan keempat orang itu, mestinya keempat orang itu akan dibunuh saja, tapi koswita isu dari Siawolin Pei menyarankan keempat orang itu setelah diberi peringatan lantas diusir pergi. Siapa tahu 30 tahun kemudian keempat orang ini muncul kembaii di Tionggoan berbareng dengan terjadinya penyerbuan pihak lemhebun, bahkan dari nada bicara mereka dapat diketahui bahwa keempat gembong iblis ini sudah berkomplot dengan pihak lemhebun. Sementara para hadirin berdiri dengan khawatir sedang pengemis inting yang kena didesak oleh Tai Chong Ciju masih berdiri termangu, tikus sakti itu sudah maju ke depan dan berseru lantang, keparat manakah telah menyambut ke datar gangku dengan kacang hijau tadi. Hayo cepat menggelinding keluar untuk menyambut kematian kiranya uci-uci besar di jidatnya itu adalah hasil selentikan jari sakti yang dilancarkan Tionggoan Pek tadi, arak yang dipakai untuk menyerang itu disangkanya sebagai kacang hijau, malahan detik itu dia belum tahu siapakah yang mengerjainya. Mendengar teguran tersebut pelahan Tionggoan Pek tampil ke depan, dengan senyum di kulun sahutnya, aku Tionggoan Pek akulah tadi yang memberi tanda kenang-kenangan kepadamu, tapi kau jangan salah sangka bukan kacang hijau yang ku berikan padamu, aku hanya mencintikan setitik arak saja, ku harapka sudi menerimanya dengan senang hati sungguh gusar sekali Tai Chong Ciju mendengar ucapan Tionggoan Pek, segenap hawa murninya dihimpun, sambil memutar telapak tangannya segera ia bacok tubuh anak muda itu. Serangan dengan tunggung telapak tangan ini berbeda dengan ilmu pukulan pada umumnya, tenaga serangan yang terpancar ternyata sangat mengejutkan. Sekilas pandang Tionggoan Pek lantas mengetahui tenaga pukulan si tikus ini tidak berada di bawah ketangguhan Helgewe Asamset, meski demikian ia tidak menghindar, ia malahan sengaja hendak menghancurkan kesombongan lawan, maka dengan menyalurkan tujuh bagian tenaga sakti Tianhut Chiang Mo Chiang dia sambut pukulan lawan. Belang benturan keras menggelegar, pancaran tenaga menerbitkan angin taupan yang menerbangkan debu pasir, sekali ini Tai Chong Ciju terdesak mudur lima langkah, sebaliknya Tionggoan Pek dengan gagahnya tak bergeming di tempat semula. Daun telinga Tai Chong Ciju yang luar biasa besarnya itu tampak bergoyang, matanya melotot, mimpi pun tak tersangka olehnya bahwa seorang pemuda yang masih ingusan ternyata sanggup menghantam dia sampai mundur pelbagai ingatan terlintas dalam benaknya, terbayang kembali ketangguhannya di masa silam di mana dia malang melintang di dunia persilatan tanpa tandingan, meskipun kemudian tak bisa tanoapkan kaki di daratan Tionggoan dan harus menyingkir keluar samudera karena dikerubut puluhan jago lihai, dua-tiga puluh tahun lamanya ia sudah berlatih secara tekun. Menurut perkiraannya, setelah bergabung dengan Lem Hebun dan menyerbu ke Tionggoan, miscaya dunia persilatan bisa ditaklukan oleh kelihayannya. Apa mau dikata, baru pertama kali unjuk kelihayannya sudah kecundang di tangan secorang pemuda ingusan, sungguh kejadian yang mengenaskan. Setelah tertegun sejenak iblis ini pun mengerahkan ilmu lainnya yang lebih mihai, ilmu itu disebut Mokeng, ilmu iblis. Hawa murni disalurkan mengelilingi sekujur tubuh, seketika persendian tulang bergemerutukan, tahu-tahu tubuhnya mengkeret setengah bagian lebih pendek daripada semula. Padahal ia memang tak terlampau tinggi, dengan ilmu itu badannya kini jadi tinggal tiga kaki tingginya, tangannya mendadak terulur lebih panjang, bahkan warnanya jadi hitam. Bisa dibayangkan betapa lucu dan anehnya bentuk tubuhnya, badannya cebol dengan muka hitam, daun telinga seperti kuping gajah, lengan panjang bagaikan gorila, tampangnya sekarang tidak lagi mirip tikus melainkan lebih mirip monyet. Sesudah memasang kuda-kudanya, tangan Tai Song Ciju setengah terpentang, seperti mengepal seperti juga tidak, karena dia mengerahkan hawa murni dengan kuat, matang fa yang kecil memancarkan sinar tajam, dengan wajah yang mengerikan pelahan ia menghampiri Tian Pek, sikapnya sungguh menakutkan. Semua orang terperanjat, begitu pula Tian Pek, ia pun heran. Umumnya bila seorang sedang menyalurkan hawa murninya, maka anggota tubuhnya akan mengembang semakin besar, belum pernah terlihat tubuh berbalik menyusut kecil, entah kungfu apakah Wen dilatih kakek kecil ini. Ia tak berani gegabah lagi, cepat hawa sakti Tian Hudang Mo Chiangnya dikerahkan sepenuhnya kuda-kudanya diperkuat dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ratusan orang yang hadir di sini, namun suasananya seketika jadi hening dengan matel, terbelalak semua orang mengikuti jalannya pertarungan antara Tian Pek, melawan Tai Chong Chi Ju, antara mati dan hidup segera akan diketahui. Tahan mendadak Im San Chi Long yang tinggi kekar dan bercambang itu maju ke depan serta mengadang jalan rekannya. Setelah mengedipi Tai Chong Chi Ju, ia berkata kepada para jago, kami berempat ini, hehehe, hektu suhiong, empat pengganas dari golongan hitam, tentunya sudah pernah kalian dengar bukan? Nah, malam ini kami mewakili Lam Hai Bun untuk mengajak kalian untuk merunding, bila kalian sudi memberi muka kepada kami dengan menggabungkan diri ke dalam Lam Hai Bun, dengan sendirinya kita akan menjadi sahabat dan urusan pun akan beres dengan sendirinya. Sebaliknya kalau kalian merasa derajat kami kurang besar dan tak sudi memberi muka, tentu saja akan lain ceritanya. Siapa pemimpin kalian? Silakan maju untuk memberi jawaban titik. Kedengarannya ucapannya sungkan dan bersahabat, tapi kenyataannya bernada keras atau sama dengan suatu ultimatum bagi para jago yang berkumpul ini. Sebagai ketua perkumpulan pengemis, apalagi mengaku sebagai penyelenggara pertemuan ini, Toan Long Kong Chu tak bisa diam lagi, meskipun ia tahu maksud kedatangan keempat orang itu tidak baik, tapi keadaan sudah mendesak, mau tak mau ia harus tampil ke muka. Setelah tenangkan diri, lalu ia berkata, Aku Toan Hong Kong Chu, ketua perkumpulan pengemis sekarang, bila ada persoalan silakan bicara saja. Kami akan mendengarkan dengan seksama-semula. Im San Chi Long menyangka yang bakal tampil ke muka pasti seorang jago tua yang sudah punya nama, sungguh geli hatinya setelah menyaksikan kemunculan seorang pemuda tampan yang masih ingusan begini. Ia tertawa terkekeh-kekeh, sambil menuding kawanan jago yang berkumpul di situ. Ia berkata, Apakah kau dapat mewakili sekian banyak orang yang hadir ini? Jelas sekali nadanya memandang hina kemampuan anak muda itu. Merah wajah Toan Hong Kong Chu, ia melirik sekejap kawanan jago yang hadir itu, bicara sebenarnya, ia pun tidak yakin bisa mewakili semua orang yang hadir, terutama rombongan Paman Lui dan Tian Pek, yang kedatangannya bukan atas undangan perkumpulan pengemis, melainkan hanya secara kebetulan saja. Ciong Nia Chi Eng, si elang dari Ciong Nia, yang selama ini hanya berdiri kaku bagaikan mayat hidup, tiba-tiba buka suara disengan suara yang menyeramkan, Long Heng, jangan kau meremahkan orang, jelek-jelek dia adalah salah seorang di antara suatu A Kong Chu yang tersohor di Tiong Oan, apa yang ia ucapkan ibaratnya bulu ayam yang dapat digunakan sebagai tanda perintah mendengar ucapan tersebut, kontan keempat manusia bengis dari kalangan hitam itu tertawa terbahak-bahak, suaranya keras dan memekak telinga. Toan Hong Kong Chu tersipu-sipu dan merah jengah, ia tergagap dan tak sanggup bicara lagi. Xiang Lin Kong Chu, An Lok Kong Chu serta Leng Hang Kong Chu sering tak maju ke depan, dengan suara lantang Leng Hang Kong Chu segera menegur, eeha, bila kalian berempat ada urusan, lebih baik bicara saja belak-belakan, apa gunanya bersilat lidah melulu Insan Cilong masih terbahak-bahak, lama sekali ia baru berhenti tertawa dan berkata, anak muda, apakah kau juga termasuk salah seorang buling su Kong Chu yang tersohor itu sebelum Leng Hang Kong Chu menjawab, Xiang Lin Kong Chu serta An Lok Kong Chu telah menyahut hampir berbareng, benar, buling su Kong Chu telah berkumpul di sini, bila kalian ada urusan silakan saja bicara, bagus, bagus, kalau buling su Kong Chu yang tersohor itu sudah berkumpul di sini, berarti tidak sia-sia pula perjalanan kami ke sini, kata Insan O Ilong sambil mengangguk. Berikut ini kami berempat secara bergilir akan mendemontrasikan suatu atraksi yang lain daripada yang lain, selesai pertunjukan ini bila kalian buling su Kong Chu dapat pula menyajikan atraksi yang serupa, tanpa banyak bicara kami berempat akan mengaku kalah dan segera berlalu dari sini, sebaliknya kalau kalian buling su Kong Chu tak mampu menirukannya, maka hendaklah kalian berikut anak buah kalian segera mengundurkan diri dari dunia persilatan, selanjutnya bila hendak melakukan sesuatu harus memberi tahu dulu kepada kami. Nah, bagaimana? Berani bertaruh tidak an lo Kong Chu yang lebih cerdik daripada rekan-rekannya segera dapat menebak maksud musuh, ia tertawa dan berkata, tidakkah kalian berempat merasa dirugikan dengan kera bertaruh semacam ini meskipun tampang Insan Cilong Longhiong kelihatan kasar dan kaku, sebetulnya dia adalah paling licik di utara rekan-rekannya, tentu saja ia dapat menangkap maksud ucapan lawan, tapi ia tetap berpura-pura bodoh, katanya, ah, di dalam pertaruhan ini tak ada orang yang bakal merasa rugi, sekarang lihat dulu atraksiku ini ia maju ke muka, lalu mengayunkan telapak tangannya ke depan, sasarannya adalah pohon besar di depan sana. Kera kebagaikan pisau tajam mernotor sayur, pohon sebesar paha itu seketika tertabas kutung jadi dua bagian dan tumbang ke samping. Ilmu Chiang Jin Jiatbok, metel, telapak tangan membacok kayu, Insan Cilong ini memang sudah mencapai puncak kesempurnaan, meskipun jaraknya cukup jauh dan bacokan itu dilakukan dengan ringan, namun pohon sebesar itu dapat dibacok kutung, bahkan bekas bacokan tersebut kelihatan rata sekali, dari sini dapatlah diketahui lekangnya sudah mencapai tingkat yang sempurna. Perlu diketahui, Hek Tu Suhiong adalah rombongan yang kedua jago Lem Hei Bun yang masuk ke Tionggoan, setelah lapor kepada Lem Hei Siokun, dapat diketahui sebagian besar dunia persilatan sudah berhasil mereka tundukan, kini tinggal perkumpulan pengemis yang anggotanya teramat banyak masih mencebangkang dan ada tanda akan melakukan perlawanan Hek Tu Suhiong lantas minta izin kepada Lem Hei Leongi untuk melaksanakan tugas penumpasan ini berangkatlah, mereka dengan tugas yang baru menurut, perkiraan mereka tindakannya ini pasti akan berhasil dan membuat pahala bagi perguruan Lem Hei Bun. Beberapa hari berselang mereka melihat anak murid perkumpulan pengemis sibuk melepaskan merpati pos bahkan anggota perkumpulan pengemis berdayangan dari segala pelosok serta berkumpul di Hin Leong Tin, semakin bergairah lagi mereka ketika diketahui banyak jago persilatan yang berdatangan pula ke sana diam-diam mereka pun melakukan penguntitan dan penyelidikan, maksudnya setelah berhasil menyelidiki keadaan musuh baru kemudian turun tangan melakukan penyergapan dan menaklukan perkumpulan kaum jembel ini. Apa mau dikata jejak mereka ternyata diketahui Tian Peek, malahan Taichong Cijuk kena dilukai dengan sentilan arak yang mahasakti, kemudian pengemis pemabuk dan pengemis sinting menyusul keluar, dalam keadaan begitu tak sempat lagi bagi mereka berempat untuk menyingkir, terpaksa mereka pun unjukkan diri. Di antara keempat orang itu, Im San Cilong terhitung paling licik, kalau tidak masa orang menyebut Uya sebagai Serigala dan Im San. Sebagai orang yang berpengalaman, ia tahu kebanyakan jago persilatan yang diundang perkumpulan pengemis adalah jago-jago berilmu tinggi, kalau main kekerasan, bisa jadi mereka tak sanggup menghadapi kerubutan berpuluh jago tangguh itu. Maka sewaktu Taichong Ciju ribut dengan pengemis sinting serta Tian Peek, ia pun putar otak dan mencari akal, akhirnya ia berhasil menemukan siasat yang cukup bagus, dia hendak mendemonstrasikan kelihayan kungfu mereka untuk menundukkan musuh, dengan kera demikian tenaga yang dipergunakan amat kecil tapi hasilnya besar. Ketika Taichong Ciju marah-marah dan akan beradu jiwa dengan Tian Peek, cepat ia mengalanginya, kemudian dengan kata yang tajam ia menyindir bulim su kungcu dan akhirnya mendemonstrasikan ilmu Chiang Jin Jitbok. Begitulah, setelah ia membabat kutung pohon besar dari jarak jauh, sambil tertawa ia berkata kepada keempat kungcu itu, hehehe permainan ini cuma permainan senak kecil yang tak ada artinya, harap kalian jangan mentertawakannya. Nah, bagaimana dengan kalian selesai berkata ia lantas tertawa dingin tiada hentinya, bangga sekali sikapnya karena ia yakin keempat orang pemuda di hadapannya sekarang belum memiliki tenaga dalam sehebat itu. Sudah tentu bulim su kungcu saling berpandangan bingung, mereka tidak menyangka Im San Chi Long bakal mengajukan persoalan sulit itu. Mereka tahu tenaga dalam sendiri memang belum setingkatan lawan. Im San Chi Long tertawa pula ia berkata lagi, hehehe, jika kalian sungkan-sungkan dan tak mau turun tangan, muka pertarungan babak pertama ini akan dianggap sebagai kemenangan bagiku, kami akan meneruskan babak kedua di antara bulim su kungcu. An Lok Kongcu kaya dengan akal musliat, Xiang Lin Kongcu penuh perhitungan dan To An Hang Kongcu paling licik, Banya Leng Hang Kongcu terhitung paling angkuh dan berangasan. Ketika dilihatnya ketiga kongcu lainnya tetap membungkam, ia jadi tak tahan, sekalipun tiada keyakinan dapat memapas kutung pohon besar dari jarak jauh, ia tak sudi menyerah dengan begitu saja. Sambil melangkah ke muka ia berkata, biarlah aku Leng Hang yang tak becus ikut coba-coba ilmu menabas pohon dengan tangan, hehehe silakan saja seru Im San Chi Long sambil terbahak-bahak, mukanya mengunjuk sikap menghina dan meremahkan. Leng Hang Kongcu melangkah ke muka, ia pasang kuda-kuda dan tarik napas panjang, kemudian hawa murni disalurkan ke telapak tangan, ia mengincar sebatang pohon dan siap melancarkan tebasan. Tunggu sebentar tiba-tiba Tianya Ong Seng Tio Kiu Chiu melayang ke tengah harna, dia menjurah kepada Im San Chi Long dan berkata, kepandayan Chiang Jin Jiatok yang kau demonstrasikan memang lihai, melihat atraksi itu aku orang Seng Tio menjadi getol dan ingin coba-coba, biar aku saja yang melakukan demonstrasi balasan pada pertarungan pertama ini tanpa menanti jawaban dari L.M. San Chi Long mendadak ia berputar seperti gensingan dan seretau-tau ia melancarkan suatu bacokan. Belang sebatang pohon besar yang berada dua tombak jauhnya tertabas patah, ketika kutungan pohon itu jatuh ke tanah ternyata sama sekali tak tumbang melahan tetap berdiri kaku di tanah. Suatu demonstrasi yang hebat, suatu bacokan telapak tangan yang cepat dan tajam, tak malu Tianya Ong Seng menjadi jago kawakan yang tersohor. Ketika bekas bacokan itu dilihat, tampaklah bekas itu rata seperti dibacok dengan golok, bahkan bacokannya agak miring runcing, tidak heran ketika jatuh ke tanah bukannya tumbang melainkan menancap di tanah. Dari sini terbuktilah demonstrasi yang dilakukan Tianya Ong Seng ini jauh lebih tangguh satu tingkat daripada permainan Im San Cilang tadi. Untuk sesaat Im San Cilang jadi tertegur dan berdiri melongo, dia tak mengira kepandayan Chiang Jin Jiatbok yang dilatihnya selama 30 tahun ternyata dikalahkan orang secara mengenaskan. Selang sejenak ia baru menegur dengan mata mendelik, Siapa kau? Sebutkan namamu aku Tianya Ong Seng Tio Kiu Chiu. Tianya Ong Seng memang tokoh yang tersohor di dunia persilatan, cuma 3 tahun belajar silat, tapi sewaktu ia terjun ke dunia Kongong, ketika itu Im San Cilang telah meninggalkan Tionggoan, sebab itulah setelah Tianya Ong Seng sebut julukannya, Im San Cilang tetap tidak tahu jago macam apakah orang ini. Dengan mata melolot bentaknya, lalu kau mewakili siapakah sendiri? Kau mewakili siapa sahutian Ye Ong Seng dengan nada yang sama? Sesungguhnya Im San Cilang juga tak dapat mewakili lem hebun, pertanyaan itu membuatnya naik darah, telapak tangannya segera menegak, teriaknya, bangsat, ku bacok mampus kau ha-ha-ha, jangan kau kira aku orang si Tio Diori padamu, sahutian Ye Ong Seng sambil tertawa latah. Tapi sebelum pertarungan dimulai, aku ingin bertanya dulu kepadamu, apa yang kau katakan tadi masih berlaku tidak Im San Cilang tertegun. Becinar juga, tadi ia telah mengucapkan kata-kata yang tegas, betapapun ia tak dapat menjilat kembali luda sendiri. Akhirnya dengan gemas ia berseru, baik, anggap saja pertarungan pada babak ini bisa kalian lampaui. Hu Heng, dia lantas berpaling kepada Taichong Ciju dan berseru, sekarang giliranmu untuk tunjukkan kebolehanmu Taichong Ciju bernama Hau Chia tanpa bicara mendadak tubuhnya disusutkan sehingga lebih pendek dua kaki, ia mengerutkan badannya dengan ilmu Sudkin Mok Heng, ilmu iblis pengerut otot, kedua lengannya yang panjang diangkat dan tubuh pun mulai berputar dengan cepat. Sesudah tubuhnya yang kecil itu berputar seperti gurdi, segera timbul pusaran augin yang menerbangkan debu pasir, begitu hebat pusaran angin itu hingga pasir yang ikut berputar mencapai ketinggian dua tiga puluh kaki, suaranya gemuruh dan memekak telinga. Ketika debu pasir yang beterbangan itu sudah membentuk suatu tiang hawa berwarna hitam, di atas tanah tau-tau muncul sebuah liang seperti sumur yang dalam sekali, sementara Taichong Ciju sendiri lenyap tak berbekas. Tak kala semua orang terheran-heran dan berdiri tertegun, tau-tau Taichong Ciju yang lenyap itu melompat keluar dari liang yang dalam itu. Kiranya ia telah menggunakan gerak putaran yang menyerupai gurdi itu, dengan kekuatan tangannya dia berpermukaan tanah hingga berlubang sedalam setombak lebih, semua orang tercengang, mereka tidak tahu Ciu T. Tahtong, membuat liang di tanah, sedalap kepandayan khas yang membuatnya tersohor sebagai Taichong Ciju, si tikus gudang. Menurut cerita, sepanjang hidupnya sudah terlampau banyak kejahatan yang dilakukan Taichong Ciju, tapi pernah satu kali ia melakukan perbuatan mulia. Peristiwa ini terjadi pada 30 tahun berselang, ketika itu Perdana Menteri Hokun adalah menteri yang paling korup sepanjang sejarah, selama ia menjabat Perdana Menteri hingga di hukum pancung, harta kekayaan yang berhasil dikumpulkannya mencapai 400 juta tahil, jumlah tersebut lebih besar daripada khas negara. Itu masih belum termasuk barang antik serta barang-barang mestika lain yang tak ternilai jumlahnya. Padahal waktu itu di daerah lembah sungai Tiangkang sedang dilanda bencana alam, beratus laksa orang menderita kelaparan dan sudah mencapai keadaan yang amat kritis, ternyata Seng Menteri yang lalim ini sama sekali tidak membagikan beras yang berada di gudang pemerintah untuk rakyat yang kelaparan, beras itu dibiarkan membusuk dan dihabiskan tikus gudang daripada dibagikan kepada rakyat jelata. Ketika itulah, entah apa sebabnya tiba-tiba timbul kebajikan Taichong Ciju, dia lantas menggunakan kepandayan Ciu Tetah Tong tersebut untuk memasuki gudang kerajaan secara diam-diam, dalam beberapa bulan saja ia telah mencuri habis semua persediaan beras itu dan dibagikan kepada rakyat yang menderita. Karena perbuatan inilah, julukan Taichong Ciju menjadi tersohor baik di wilayah utara maupun di selatan sungai Tiangkang setelah berlatih pula selama 30 tahunan di Pulau Setan, ilmu Ciu Tetah Tong tersebut dengan sendirinya bertambah hebat. Ketika si tikus melompat keluar dan melihat semua orang mengunjuk rasa kaget, ia merasa bangga sekali, katanya saudara cilik, sekarang tiba giliran kalian untuk memperlihatkan kemampuan kalian, kali ini bukan saja bulim Su Kong Ciu dibuat terbelalak dan melongo, bahkan semua orang yang hadir juga terkesiap. Sebenarnya, meski ilmu Chiang Jin Jiatbok sukar dilakukan, tapi bagi seorang jago yang tenaga dalamnya sudah mencapai kesempurnaan, secara paksa masih dapat menirukan kepandayan itu. Berbeda dengan ilmu Ciu Tetah Tong ini, untuk membuat liang di atas tanah seseorang harus memiliki tangan yang kuat dan tenaga berpusing yang kencang, sebab bila salah satu di antara kedua syarat ini tak terpenuhi, jangan harap bisa membuat liang sedalam beberapa kaki di permukaan tanah yang keras. Melihat kawanan jago itu sama merasa kesal dan pasrah, Tai Cong Ciu jadi lebih bangga lagi, metel, tikusnya yang tajam menyapu pandang sekeliling, lalu katanya, jika tiada orang yang berani meju lagi, maka babak kedua akan dianggap sebagai kemenangan bagi pihak kami. Nah, morga akang, sekarang tiba giliranmu, morga adalah nama orang Mongol tadi, sedangkan akang artinya saudara. Kakek berdandan sebagai orang Mongol atau tersohor sebagai sah mocieng itu segera tampil ke depan. Tapi tiba-tiba Tai Pek Sianggi melompat maju. Orang mati hidup orang pertama dari kedua bersaudara itu segera berseru, tunggu sebentar. Kami bersaudara yang tak becus ini bersedia mencoba membuat lubang tikus ini tanpa menunggu jawaban Tai Cong Ciu lagi, kedua orang lantas berdiri dengan tunggung menempel tunggung, lengan mereka diluruskan sebatas pundak, telapak tangan menegak bagaikan sekop. Loncat serusi orang mati hidup dengan lantang, kedua orang itu segera melambung ke udara, keempat kaki mereka lantas saling tahan menjadi satu dan membentuk garis lurus. Sekejap itulah kaki mereka saling pancal, dengan tenaga lejutan, dengan kepala di bawah dan kaki di atas secepat kilat mereka meluncur ke bawah dan menembus permuksan tanah yang keras itu. Kreet. Kreet suara tanah terbelah mendesis di udara, sebentar saja kedua orang itu sudah menerobos masuk ke dalam tanah. Semua orang menyaksikan tumpukan tanah di kedua samping liang tersebut kian lama kian membukit, bagaikan dua ekor tikus saja mereka berdua membuat liang sepanjang dua tombak mengitari arna itu, kemudian setelah lingkaran tersebut bertemu satu dengan lainnya, mereka lantas timbul dari dalam liang. Ilmu apaan ini? Tak seorang pun yang paham. Meskipun baru muncul dari dalam liang, air muka mereka tidak berubah menjadi merah, napas tidak tersengal dan peluh tidak membasai tubuh, seolah-olah tak pernah melakukan suatu pekerjaan apapun, tentu saja hal ini memancing tampik sorak orang banyak. Kait song ciju tampak tertegun, tegurnya kemudian, eeha ilmu silat aliran manakah yang kalian gunakan itu lalu orang mati hidup melotot, jawabnya, kalau kepandayanmu bernama loju tahtong, tikus membuat lubang, maka kepandayan kami ini bernama loju coantong, tikus mengebor lubang, bila kau tidak puas, silakan saja mengulangi kembali atraksi kami ini pada dasarnya tiap ilmu silat mempunyai aliran yang berbeda, apa yang bisa dilakukan orang lain belum tentu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, begitu pula dengan atraksi yang dilakukan oleh Tai Pek Sianggi ini. Meskipun tenaga dalam mereka tidak sesempurna Tai Chong Ciju, sebaliknya Tai Chong Ciju disuruh mengulangi atraksi yang dilakukan Tai Pek Sianggi juga belum tentu mampu. Tak perlu banfak omong lagi tiba-tiba sahmocihu, si orang mongol itu berseru. Lihatlah kehebatanku ini krak mendadak, jarinya meremas, untayan tasbih yang dibawanya dipatahkan menjadi dua bagian, ketika tangannya menyentak ke atas, tali kuning yang mengikat ke 108 beliji tasbih tadi mendadak menegak seperti sebatang toya. Bila seorang jago perselatan berhasil melatih tenaga dalamnya hingga mencapai puncak kesempurnaan, tidaklah sulit bagi mereka untuk menegangkan seutas tali yang dipegangnya. Tapi apa yang didemonstrasikan sahmocihu sekarang berbeda dengan keadaan umumnya, sebab seisi tali kuning yang terbuat dari bahan lunak itu kecil dan lembek, di antaranya terdapat pulau 108 beliji tasbih yang semuanya terbuat dari kayu ohto yang kuat seperti baja, bulat licin dan hanya dihasilkan di gulun pasir saja, untuk menegangkan biji-biji tasbih pada seutas tali, pekerjaan ini jauh lebih sukar daripada menegangkan seutas tali biasa, sebab itulah, meskipun apa yang dipertunjukkan rase dari gulun pasir ini tampaknya tiada sesuatu yang luar biasa, pada hakikatnya demonstrasi ini jauh lebih hebat daripada keduarkannya tadi. Setelah biji-biji tasbih itu menegang seperti toya, si rase dari gulun pasir lantas berputar satu kali dan memperlihatkan biji-biji tasbih itu kepada para hadirin, katanya, coba perhatikan biji tasbih ini tiba-tiba dia menggelembungkan perut dan mengerahkan hawa murni, jubah hijau maupun selempang merah di tubuhnya serta merta mengembang besar, bentaknya nyaring, loncat bersama dengan menggelegarnya bentakan itu, ke-108 biji tasbih itu tiba-tiba meluncur ke udara, hanya tali tasbih saja yang masih menegak di tangan orang Mongol itu. Kemudian, siut-siut, koma tau-tau biji tasbih itu berjatuhan masuk kembali pada talinya, lalu melayang pula ke udara dun begitulah naik turun berturut-turut tiga kali. Pada saat orang ramai bersorak memuji, tiba-tiba terdengar seorang mendengus. Meskipun tertawa ejekan itu tidak keras suaranya, tapi di tengah sorak-sorai itu ternyata kedengaran jelas, siapapun dapat mendengar suara jengekan itu. Mendengkol si rase dari gulun pasir mendengar ejekan itu, segera demonstrasinya diakhiri. Sambil menarik kembali biji-biji tasbihnya ia membentak, siapa yang mencertawakan diriku hayo tampil ke depan pelahan muncul seorang pemuda tampan, senyum manis menghias bibirnya, meski usianya masih amat muda, namun ia kelihatan agung berwibawa dan gagah perkasa semua orang mengenalnya, sebab dia tak lain adalah Tian Pek, jago muda kita. Rase dari gulun pasir ini sudah menyaksikan kelihayan Tian Pek, ketika menghajar mundur Tai Chong Ciju tadi, kini anak muda ini maju lagi, mau tak mau ia terkejut segera telapak tangannya dilintangkan di depan dada, siap menghadapi segala kemungkinan. Tian Pek tetap santai, sambil tertawa ringan ia berkata, numpang tanya, berapa banyak jumlah biji tasbih anda sahmocihu melengat, tak tersangka pemuda itu hanya menanyakan persoalan yang sama sekali tak penting. Segera jawabnya, biji tasbihku ini berjumlah 108 biji, ada apa saudara cilik menanyakan hal ini? Kukira jumlah itu tidak benar, kata Tian Pek. Tak benar bagaimana maksudmu? Jago Mongol itu baru sadar dan segera memeriksa biji tasbihnya, betul juga, jumlah tasbih yang 108 biji itu sekarang telah berkurang belasan biji. Rase dari gun terperanjat ia tak menyangka biji tasbihnya dapat dirampas orang dikala ia sedang mengerahkan tenaga dalamnya. Ia mulai sadar bahwa tokoh muda dihadapannya sekarang ini sebenarnya adalah jago tangguh yang tak boleh dibuat men. Mula-mula sahmocihu merasa malu, tapi segera ia menjadi gusar, sambil membentak satu biji tasbih segera disambitkan ke muka anak muda itu. Dengan desing tajam biji tasbih itu terus menyamber ke depan. Cepat Tian Pek mengebaskan telapak tangannya, ia bermaksud memukul rontok biji tasbih itu. Tak terduga biji tasbih itu tiba-tiba berhenti sebentar di tengah jalan, bukan saja tidak rontok, malahan dengan membawa suara desingan lebih tajam terus menyambar tiba terlebih cepat. Sungguh kejadian di luar dugaan, biji tasbih yang dilepaskan Rase dari gun pasir itu dapat menembus tenaga pukulan Tian Pek, Untung ilmu langkah Tian Hoan Biao Hiang Poh dan Busik Busiang Sim Hoat anak muda itu sudah mencapai puncak kesempurnaan, serta merta badannya berputar sambil melejit ke samping, dengan membawa suara desingan tajam biji tasbih itu menyambar lewat di sisi tubuhnya. Rase dari gurung pun terkejut, Ia tak menyangka dalam jarak sedekat ini anak muda itu bisa menghindarkan sergapan Tuim Yasin Chu, mutiara sakti pengejar nyawa, yang luar biasa tadi. Kejadian ini semakin menggusarkan hatinya, tiba-tiba ia membentak, Saudara Cilik, kau memang hebat. Ini, rasakan lagi tiga biji mutiaraku ini berbareng itu, tiga biji tasbih dalam formasi Sim Sen Chai Hau, tiga bintang di luar rumah, kembali menyambar ke dada anak muda itu. Ketika menghadapi serangan pertama kali tadi, oleh karena Tian Peck tidak mengetahui keistimewaan tasbih maut musuh, ia menangkis dengan kebasan tangan yang mengakibatkan nyaris kecundang. Setelah ada pengalaman itu, kali ini dia tidak menangkis lagi, dengan Busik Busiang Sim Hoat. Sekali mengegosia sudah lolos dari ancaman. Keh, Tian Peck, menghindar itu bukan sejata dilihat jelas si Mo Chihu, bahkan hadirin sebanyak itu pun tak seorang pun yang mengetahuinya. Kejut dan gusar si Rase, sudah tiga puluh tahun lanya ia perdalam ilmu senjata rahasianya itu di Mokuitu, dengan seratus delapan beliji tuim Yasin Chu inilah ia pikir akan mampu menjagoi Kang Ong. Siapa tahu baru pertama kali muncul sudah dikalahkan oleh seorang pemuda ingusan dalam gugup dan cemasnya, serentak tuim Yasin Chu yang masih tersisa dihamburkan semua dan mengurung hiat sepenting di sekujur badan pemuda itu. Di tengah hujan biji tasbih itu, tak jelas bayangan tubuh Tian Peck, tahu-tahu semua tasbih itu mengenai tempat kosong. Keparat Mongol yang tak tahu malu engkau Tian tidak membalas seranganmu, kau terus bertingkah sesukamu, sekarang rasakan sendiri tuim Yasin Chu ini berbareng dengan bentakan itu, desingan tajam. Mendadak menyambar ke muka sah Mo Chihu. Terkejut si Rase, ia tak sempat menyerang Tian Peck lagi, sebab ia tahu betapa lihainya tuim Yasin Chu sendiri. Cepat ia jatuhkan diri ke tanah ia menggelinding sejauh satu tombak lebih kemudian baru melompat bangun, walaupun sambaran kedua biji tuim Yasin Chu itu dapat dihindarkan namun baju dan mukanya kotor juga oleh debu pasir. Semua orang lantas berpaling, ternyata orang yang melepaskan dua biji tuim Yasin Chu itu adalah Wan Ji, dari mana nona itu bisa mendapatkan biji tasbih demikian semua orang bertanya-tanya di dalam hati. Kiranya biji tasbih itu didapatkan Wan Ji ketika si Rase mendemonstrasikan kepandainya tadi, waktu biji-biji tasbih beterbangan di angkasa, timbul suatu pikiran akal nona itu, diam-diam dia gunakan daya mengisap dari ilmu Sohun Chi untuk menyedot beberapa biji tasbih yang beterbangan itu tanpa diketahui pemiliknya. Pada waktu itu si Rase sedang girang bercampur bangga, tentu saja tak tersangka olehnya ada orang main gila padanya. Sementara para hadirin lagi terpesona oleh kelihayan Rase Momo itu, perhatian mereka ketumpah pada biji tasbih yang sedang beterbangan, karenanya mereka pun tak tahu dan diam Wan Ji telah turun tangan. Hanya seorang yang mengetahui perbuatannya, yakni Tian Pek, dari samping ia dapat melihat jelas semua kejadian itu, ia jadi geli melihat si Rase tidak menyadari biji tasbihnya telah berkurang belasan biji. Ketika Sahmo Chi Hu merasa malu dan gusar serta menyerang Tian Pek, barulah Wan Ji melancarkan serangan balasan kepada musuh dengan kera yang sama. Meski tuinnya sincum milik Sahmo Chi Hu, tapi ia pun tak berani menangkisnya, dalam gugup ia tidak pikir soal gengsi lagi, dengan gerakan menggelinding ke samping dia hindarkan ancam tersebut. Sementara itu Cheong Mia Chi Eng, si elang dari Cheong Mia, yang sejak tadi hanya berdiri kaku seperti mayat, menjadi gusar, karena kedua biji tuinnya sincum yang dilepskan seorang nona cantik telah membuat rekannya pontang-panting, muda ingusan, kau cari mampus bentaknya sambil menghantamu kawan ji dengan pukulan kukut chiang, pukulan tulang kering. Cheong Mia Chi Eng disebut pula Cheong Eng Siu, si kakek elang, ilmu pukulan kukut chiangnya lihai sekali, untuk melatih ilmu sakti ini, mula-mula kedua telapak tangan harus dipanggang dengan api, berbareng itu mesti mengerahkan kekuatan sendiri untuk melawan panasnya api itu. Bila berhasil dengan latihannya, maka kedua telapak tangan akan berubah jadi hitam hangus, jika pukulan itu bersarang di tubuh orang, miscaya korbannya akan mati dengan badan hangus, karena kelihayan itu maka pukulan itu dinamai kukut chiang. Kebetulan sekali di Mokwi tu terdapat gunung berapi, sepanjang tahun api menyembur keluar dari kawahnya, panasnya tesim hawe, api pusar bumi, ini berpuluh kali lebih hebat daripada panasnya api tungku, di tepi kawah gunung berapi itulah selama 30 tahun Cheong Nia Chiang berlatih, sebab itu ilmu pukulan kukut chiangnya sudah mencapai puncak kesempurnaan, bukan saja telapak tangannya tinggal tulang ulang putih belaka, sampai badan pun ikut kisut dan kaku seperti mayat hidup.